Intro Udah, diserahin sama ibunya deh Diserahin sama ibunya Ya, Abdul Muntal yang terakhir jadi diserahin sama ibunya Umur 4 tahun Tinggal dengan ibunya Umur 4 tahun Terus Ya, kemudian Nanya Lai Muhammad sama ibunya Ya Ya, ayah Kayak si abis ibu Kayak ibunya bilang Ayah kayak Muhammad Cercitain Ayah diceritain tuh Ayah meninggal Waktu perjalanan Mau pulang dagang dari Sam Belum sampai ke Mekah Kota Madin Meninggal di dunia Bu Kapan-kapan Ini bu Apa Muhammad Muriyat Kuburan ayah Ya Nah itu Kira-kira umur 6 6 tahun 6 tahun Ya, umur 6 tahun Berangkatlah ke Madinah Ya, diarah Diarah Berdua dengan ibunya Dikawal sama anak-anak buah kakeknya Ya, dikawal Sampai di Madinah Di kuburan ayahnya Kata ibunya bilang Wahai Muhammad Ini kuburan ayah Ya, gak salah ngeliat pokoknya kaya apa Sedih Nabi Muhammad Ya Doain aja Kata ibunya bilang Doain Ya, Muhammad doain Yatim Nabi Muhammad Udah Ya Akhirnya setelah Selesai Jara Labi Muhammad Pulang dengan ibunya Udah Pulang ke Mekah Belum sampai di Mekah Penjalanan mau pulang Di kota Madinah juga Gak jauh Dan namanya Daerah Abwa Namanya Abwa Ab Abwa Waktu penjalan mau pulang Ya Ibu dia sakit Ibu dia hampir sakit Malas Malas dingin Tapi Muhammad Hanya Ibu Ibu Ya Sedih deh Ibu sakit Akhirnya meninggal Meningg Meninggat Itu Kita yang disebut Ujian berapa Wafat Ibunya Jadi sama ibunya Dua tahun Dua tahun Dirawat Dari ibunya Dua tahun Meninggal ibunya Ya Dikubur Di situ juga Diabwa Itu peristiwa Inilah Kisah Sang Ros Ros Yang penuh Suka-duka Ya Meninggal Jadi Nah Muhammad Umur 6 tahun Tidak punya Ayah Tidak punya Ibu Kiatim Kiatim Ya Akhirnya Ibunya meninggal Dirawat Sama kakeknya Abdul Muttalib Sama namanya Abdul Pakemu Abdul Muttalib Dirawat Sama kakeknya Abdul Muttalib Ya Saya Abdul Muttalib Sama Nabi Muhammad Cucuknya 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 Abah Yohmat Anak ini Ya Ya Nabi Muhammad Kakeknya 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 Ini Anak Umur Dua Kadeknya Ayahnya Meninggal Umur 6 tahun Ibu Meninggal Sedih Ini sebenarnya Kisahnya Ada Kakeknya Merawat Eh Umur 8 tahun Dua tahun Kakeknya Kakeknya Sakit Ya Sebelum meninggal Pesan Dan panggannya Abu Muttalib Namanya Abu Muttalib Bukan Abdul Muttalib Abdul Muttalib Yang Lewat Nabi Sampai Umur 8 Tahun Jadi Dua tahun Dua tahun Empat tahun Di Ibu Susu Dua tahun Sama Ibunya Dua tahun Kakeknya 8 tahun Meninggal Kakeknya Sebelum Kakeknya Meninggal Pesan Nama Anak Yang Namanya Abu Muttalib Pahamannya Nabi Muttalib Jaga Muhammad Ya Jaga Jaga Rawat Dengan Baik Seperti Aku Sendiri Baik Ayah Ya Sampai Enggak Sedih Ayah Ayah Enggak Ada Yatim Ibu Enggak Ada Kakek Enggak Ada Pahamannya Yang Mera Nabi Muhammad Abu Talib Dirawat Abu Talib Nah Setelah Abu Talib Merawat Nabi Muhammad Kehidupannya Yang Kehidupannya Orang Abu Ya juga Abu Talib Begitu Jika Merawat Nabi Alhamdulillah Rezekinya Mulai Ya Bisnisnya Mulai Ancak Tinggal Nabi Muhammad Dengan Pamanya Dari umur 8 tahun Sampai Umur 25 Tau Sampai Ditinggalkan Amah Siti Khaldija Itu Itulah Inilah Kisah Sakrosu Yakbenu Baluka Itu diantaranya Ya Jadi Itu lah Kisah Nabi Kita Muhammad Jadi Amat Kita Ya Itu Kisah Manusia Maka Dari itu Allah Subhanahu Wa Ta'ala Memang Ya Orang Bikin Manusia Semuanya Allah Yang Ngatur Manusia Nasibnya Jadi Apa Ya Akhirnya Itulah Akhirnya Labi Muhammad Sampai Umur Jumat Sebelum 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 Umur 25 Ya Kalau 25 lah Enggak Umur 13 tahun 12 tahun 13 tahun Diajak Kakeknya Dagang Ke negeri Syam Lagi Dagang Nah Akhirnya Dalam Perjalanan Ini Rombongan Untuk Untuk Udah Tergerak Ada puluhan Ada satu Seorang Buat Dagangan Dagangnya Negeri Syam Jauh Liwatin Burun Padang Pasir Gunung Padang Pasir Gunung Sampai Negeri Syam Nah Waktu Mekakan Panas Contohnya Khociang Panas Luar biasa Nah Tapi Nabi Muhammad Itu Tidak Kepalasan Ada Awan Ada Awan Mayung Jadi Nabi Muhammad Nabi Muhammad Nabi Muhammad Tidak Kitab Zabur Nabi Daun Kitab Injil Nabi Isha Ada tertulis Akkadat Tertolak Nabi Akhir zaman Namanya Muhammad Ada Ciri-cirinya Keluarganya Sukunya Kisitau Nah Waktu itu Meliwati Belum sampai Palestine Belum sampai Negeri Syam Itu ada Seorang Ahli kitab Lihat Kuning Lombongan Aneh Ini Awan Dari atas Gumpal Ada Dipayung Jadi Nggak ada Matahari Itu Adi Sapril Amin Ahli kitab Bukhaira Namanya Kalian ini Lombongan Dari mana Dari Mekah Kata Bukhaira Dari Jeliat Kalian Itu Perjalanan Nabi itu Awan Ikutin Mayungin Jeliat Itu Ajaibah Ini Sebagai Tanda-tanda Kenabian Akhirnya Disuruh Berhenti Rombongan Itu Bukhaira Stop Kalian Dari Bukhaira 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 Nama siapa Akhirnya Ini siapa Ini anak Umum 12 tahun Ini Pondakanku Abut Tolib Yang Lawat Ini Pondakanku Kamu Mau kemana Ya biasa Kami Mudagang Jangan 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 Kalian Lanjutkan Ini Di antara Kalian Ini Anak Ini Siapa Namanya Muhammad Bin Sira-sira Itu Kasi Bukhara Bila Wah Ini Nabi Akhir Sama Nanti Nanti Membeli Kitab Taurat Udah Rami Taurat Zabur Injil Rami Itu Allah Keduk Terus Nabi Telah Akhir Zaman Namanya Muhammad Hati Kitab Itu Namanya Ahmad Kitab Taurat Sebut Ahmad Namanya Ahmad Muhammad Mahmud Hamid Itu Nabi Semua Ya Akhir Bukhara 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 Kamu Jangan Lanjut Ke Ke Syab Sebab Saya Khawatir Nanti Dengan Kamu Jalan Ini Ada Awal Mayungin Ini Anak Orang Ini Jantar Kalian Anak Ini Mayungin Ini Kepor Nakan Ini Inilah Yang Tertulis Kitab Taurat Sabun Injil Dia Nabi Akhir Zaman Lebih Baik Jangan Sampai Ketahuan Amat Ahli Kitab Yahudi Kalau Ketahuan Bakal Dibunuh Yahudi Begitu Dia Nabi Akhir Zaman Dari Kalangan Orang Mekah Maunya Orang Sungguh Jiria Bahan Israel Paham Nggak Ya Keteng Bukhara Bila Kamu Jangan Jangan Lanjut Saya Khawatir Berarti Alamat Ini Nenak Dipayungin Awan Jalan Ya Bisa Dibunuh Orang Yahudi Ada Balik Pula Malter Bisa Dabih Dabih Keteng